Sebuah gardut yang listrik meledak di Palembang, Sumatera Selatan hingga menimbulkan percikan api membuat warga kawasan Pasar 16 Ilir panik. Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah suasana di kawasan Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 pada selasa pagi membuat warga dan pedagang kaki limang panik berhamburan saat mendengar suara ledakan dari atas gardut yang listrik. Setelah mendengar suara ledakan, tiba-tiba munculnya percikan api kecil dari atas toko Bang Osil membuat warga sekitar merasa takut dan khawatir. Menurut keterangan Andika, warga di TKP, kebakaran cukup besar hingga membuat masyarakat panik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran. Namun, api baru bisa dipadamkan setelah 10 menit dari ledakan. Satu unit mobil PBK turun ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut Muhammad Malfrianto, selaku wakil koordinator lapangan pos Merdeka mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga di mana ada gardu terbakar di lantai dua. Pihaknya langsung tanggap mengirimkan satu unit mobil pemadam kebakaran dan meluncur ke TKP. Petugas langsung mengevakuasi dan melakukan pemadaman dengan menggunakan apar. Pihaknya mengimbau agar pemilik toko harus mempunyai alat pemadam api ringan sebelum Dinas Pemadam Kemakaran datang. Kita menerima laporan dari warga, katanya ada gardu terbakar di lantai dua di ungu. Jadi kita kandang, langsung kita kirimkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk kita muncul. Muncul, kita kandang dan lantai kita ekoperasi dan pemadaman secara secepat mungkin kita. Cara pemadamannya menggunakan apar. Karena kita menggunakan apar. Jadi kami membawakan kepada yang punya toko harus mempunyai alat pemadam api ringan sebelum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!